Presiden Jokowi Dodo menerima kedatangan pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut guna membahas rencana investasi Hyundai Motors di Indonesia. Pimpinan Hyundai yang menemui Presiden Jokowi, antara lain Executive Vice Chairman Hyundai Yusun Chung dan Presiden Hyundai Yong Woon Kung. Usai pertemuan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menerangkan, Presiden menyambut positif rencana investasi industri otomotif di Indonesia karena sektor ini merupakan sektor ekspor andalan Indonesia ke depan. Namun Erlangga belum menyebut berapa nilai investasi yang akan ditanamkan oleh Hyundai. Erlangga menyebut saat ini Hyundai Motors baru melakukan survei kawasan sesuai rencananya memproduksi mobil listrik ramah lingkungan. Jadi investasi sedang dalam studi, mereka sedang melakukan survei daripada kawasan dan juga permintaan terkait dengan fiskal, insentif. Tentu Pak Presiden positif untuk menanggapi industri otomotif karena ini salah satu yang menjadi andalan untuk ekspor di Indonesia ke depan.